Pemirsa sebuah barang mencurigakan diduga bom di ledakan tim kegana berimob kompi 1 batalion C pelopor Kediri Jawa Timur. Barang berupa paralon berisikan kabel menyerupai bom tersebut ditemukan warga di sekitar jalur perlintasan kereta api. Barang yang mencurigakan diduga bom ini diamankan dari Masjid Al-Masyur di Kelurahan Manis Renggo, Kota Kediri Jawa Timur. Yang ditemukan warga di sekitar jalur perlintasan kereta api setengah kerja bagian. Menurut warga sekitar, barang ini berupa paralon berisikan semen serta kabel-kabel menyerupai bom. Kapolresta Kediri AKBP Anton Haryadi mengatakan, ledakan dilakukan sesuai standar operasional pengamanan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak panik. Polisi pun akan tetap siaga dan memperketat keamanan terlebih menjelang bulan Ramadan dan idul fitri. Kita sama-sama melihat sendiri, kita melakukan penghancuran atau pengurayaan dengan dibom. Lanjut, setelah diure, alhamdulillah, benda mencurigakan tersebut bukan seperti yang kita duga, yaitu bom. Terima kasih. Terima kasih.